Presiden Rusia, Vladimir Putin sepanjang tahun 2018 lalu membanggakan program pembuatan rudal balistik hipersonik antarbenuanya RS-28 Sarmat atau SATAN-2 yang bisa menghantam sasaran tanpa batas. Putin bahkan menggambarkan, jika rudal Sarmat atau SATAN-2 yang berhulu ledak nuklir sampai digunakan, maka tak ada lagi makhluk di dunia ini yang akan selamat. Artinya, target apapun dan dimanapun dijagat raya ini bisa dihantam sampai hancur lebar oleh RS-28 Sarmat. Rusia mengerahkan RS-28 Sarmat atau SATAN-2 sebagai ICBM yang baru. Raksasa bertubuh 100 ton dengan 12 hulu ledak itu bisa membuat ICBM minutemen seberat 29 ton Amerika terlihat seperti batu suk gigi. Presiden Putin memang secara terang-terangan mengakui bahwa rudal Sarmat nantinya akan digunakan untuk menangkis serangan rudal nuklir dari Amerika Serikat, sekaligus melancarkan serangan balasan. Roket Sarmat sangat berbeda dari versi pendahulunya yaitu SATAN-1. Bukan hanya dari segi bobotnya yang jauh lebih ringan, tetapi juga jangkauan terbangnya. Sementara jangkauan SATAN-1 mencapai 11.000 km, sedangkan Sarmat dapat terbang sejauh 17.000 km. Menurut tim desainnya, Sarmat bahkan bisa terbang melewati kutub selatan yang tidak memiliki perisai rudal dan tak akan ada yang menduganya. Tim itu menambahkan bahwa dengan alih-alih 10 hulu ledak nuklir, Sarmat akan membawa tak kurang dari 15 independently targetable re-entrifical, yaitu motan peluru kendali balistik memberisi beberapa hulu ledak yang masing-masing mampu menyasar dan mengenai satu atau sekelompok target. Mereka akan diatur sesuai prinsip ikatan anggur yang masing-masing berkapasitas 150-300 kiloton dan dapat memisahkan diri dari ikatannya dan ditempatkan sesuai target sebagaimana yang telah diprogramkan sebelumnya pada hulu ledak. Pada perbandingannya dengan SS-18 Satan I, pada dinaster Anyar, SS-18 Satan memiliki 10 hulu ledak 750 kiloton dengan jarak jangkauan sekitar 11.000 km. Kecepatan tertinggi mendekati 8 km per detik dengan CAP 220 meter. Dengan demikian, Satan menjadi sebuah senjata yang menjadi sumber kekhawatiran para pihak militer barat. Kekhawatiran itu bisa lebih paras seandainya pihak Soviet di masa lalu menyetujui dinas suatu versi rudal dengan 38 hulu ledak ukuran 250 kiloton. Satan atau SS-18 digadang-gadang dengan sekali tembakan saja mampu menghapus pantai timur Amerika jika perang dunia ketiga meletus. Rusia diyakini juga memiliki 55 senjata ini yang siap siaga. Namun, para ahli mengingatkan cukup hanya dengan 5 diantaranya saja sudah bisa membuat pantai timur Amerika Serikat hancur lebur. Mengerikannya lagi, senjata-senjata itu bahkan disebut-sebut mampu membuat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia II terlihat tak ubahnya seperti senapan mainan. Mantan asisten sekretaris Kementerian Keuangan untuk Kebijakan Ekonomi Amerika Serikat, Paul Craig Robert, memprediksikan secara gamblang tentang serangan apokaliptik Rusia terhadap Amerika Serikat. Salah satu rudal nuklir satan dapat menghapus 3 perempat wilayah negara New York selama ribuan tahun. Rudal satan disebut mampu membawa hulu leda nuklir dengan muatan hingga 20 ribu kiloton. Ini seribu kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dengan muatan maksimum, sekali hantam satan mampu membunuh 4,5 juta orang di New York, melukai 3,6 juta orang dan mengirimkan radio aktif yang dapat menyebar melampaui jarak 600 mil. Terima kasih telah menonton!